Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel media pintar kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman part 53 bagi teman-teman yang belum menonton propans sebelumnya segala kan di lantai ya jangan lupa like comment share and subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru Oke langsung saja kita ke contoh soal nomor 31 pertemuan antara para petani dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani adalah merupakan kegiatan A Temu Lapang B Temu Tugas C Temu Usaha atau D Temu Karya Oke jawabannya paling tepat adalah yang A ya teman-teman Temu Lapang Oke lanjut soal berikutnya nomor 32 dibawah ini merupakan metode penyuluhan yang digolongkan berdasar indera penerima A metode dengan pendekatan kelompok B metode face to face communication J metode yang dilakukan melalui perantara atau D metode yang dilakukan dengan memperlihatkan Oke jawabannya paling tepat untuk nomor 32 adalah yang dia metode yang dilakukan dengan memperlihatkan Oke lanjut soal berikutnya nomor 33 Bersifat verbalisme sehingga sulit ditangkap oleh pendengar adalah merupakan kelemahan dari metode A kunjungan rumah B ceramah C kursus tani atau D mimbar sarasehan Jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya ceramah Oke lanjut soal berikutnya nomor 33 meyakinkan paket teknologi usaha tani yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi usaha tani nelayan dan sosial ekonomi petani nelayan di wilayah tertentu adalah merupakan metode penyuluhan A kaji terap B kursus tani C temu lapang atau D demonstrasi jawabannya yang paling tepat untuk nomor 34 adalah yang A ya teman-teman kaji terap Oke lanjut soal berikutnya nomor 35 meyakinkan para petani dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat sendiri hasil penerapan teknologi baru Demonstrasi suatu keterampilan alat baru dan sebagainya serta untuk memperoleh pandangan dari hasil pembangunan daerah lain adalah tujuan dari A karya wisata B kursus tani C video wisata atau D kaji terap ya jawabannya yang paling tepat untuk nomor 35 adalah yang C ya teman-teman Widya wisata Oke lanjut soal berikutnya ya nomor 36 Medode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani nelayan dalam memilih paket teknologi usaha tani yang telah direkomendasikan sebelum didemonstrasikan dan atau dianjurkan pelaksanaannya dilakukan oleh kontak tani nelayan di lahan usaha tani nelayannya dengan bimbingan penyuluh pertanian adalah merupakan metode A karya wisata B kursus tani C sarasehan atau D kaji terap Ya jawabannya paling tepat untuk nomor 36 adalah yang D ya teman-teman kaji terap Karena disini ada kata-kata paket teknologi yang direkomendasikan Oke sefaham ya lanjut soal berikutnya Nomor 37 Kegiatan kunjungan rumah dan tempat usaha parat kontak tani Tokoh desa dan pemuka masyarakat oleh penyuluh dilakukan dengan A tanpa persiapan sesuai undangan petani B sewaktu-waktu bila ada kesempatan J tidak perlu terjadwal untuk mendekatkan hubungan Atau D dijadwalkan secara berkalah Oke untuk A tanpa persiapan sesuai undangan petani ini salah ya teman-teman Untuk B sewaktu-waktu bila ada kesempatan juga salah Untuk C tidak perlu terjadwal untuk mendekatkan hubungan juga salah Jawabannya paling tepat adalah yang D ya teman-teman dijadwalkan secara berkalah Oke lanjut soal berikutnya Nomor 38 Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan metode penyuluhan digolongkan menjadi empat Yaitu sasaran, sumber daya, keadaan daerah, dan A karakteristik petani B penyuluhnya C kebijakan pemerintah Atau D biaya Jawabannya paling tepat untuk nomor 38 adalah yang C ya teman-teman Kebijakan pemerintah Oke lanjut soal berikutnya Nomor 39 Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan Membina keakraban diantara sesama petani Memperluas wawasan Menumbuhkan sikap kepemimpinan adalah Keunggulan dari metode A. Pertemuan diskusi B. Kunjungan rumah C. Kursus tani Atau D. Demonstrasi Jawabannya paling tepat untuk nomor 39 adalah yang A ya teman-teman Pertemuan diskusi Oke lanjut soal berikutnya Nomor 40 Memerlukan banyak persiapan dan biaya Tidak dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang sama Terus menerus tanpa perubahan Tidak dapat digunakan untuk segala macam topik Atau segala macam tahap kegiatan Dan memerlukan tenaga-tenaga penerang atau penjaga Yang benar-benar menguasai masalah Adalah kelemahan dari metode A. Pameran B. Kursus tani C. Pertemuan diskusi Atau D. Temu lapang Ya jawabannya yang paling tepat untuk nomor 40 adalah yang A ya teman-teman Pameran Oke sudah paham ya Sekian video dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Pintar Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai terbaik pada saat tes SKB nanti Dan menjadi ASN tahun ini Oke sampai jumpa Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa